Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya Mr. Simple oke kita lanjut latihan menggambarnya kali ini kita akan menggambar objek 2D lagi untuk latihan yang kedua untuk objeknya seperti ini oke langsung saja buka software auto-cad nya dan kita mulai menggambar yang pertama saya buat garis dulu L kemudian saya buat garis panjang 25 ya kemudian enter kemudian saya offset 2 ke kanan kemudian saya offset 33,5 kemudian saya offset offset 1,0,3 kemudian saya offset lagi 44 kemudian saya offset lagi 25 25 yang ini ke sini kemudian saya offset lagi 1 yang ini ke sini dan saya buat garis center midpoint sini ke midpoint sini lebih dikit oke oke kemudian kemudian saya offset 25 bagi 2 set 25 garis miring 2 nanti klik garis ini ke atas ini ke bawah kemudian saya fillet ini dengan ini ini dengan ini kemudian saya champer cha nilainya 2 garis ini dengan ini ini dengan ini kemudian saya offset lagi 3,5 3,5 3,5 garis center ini ke atas 3,5 ke bawah 3,5 juga 3,5 kemudian saya potong 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 kemudian saya fillet fillet ini dengan ini kemudian ini juga saya potong garisnya ini ini kemudian saya fillet ini dengan ini oke kemudian saya offset 10 ke atas 10 ke bawah kemudian ini saya fillet dulu ini dengan ini fillet ini dengan ini fillet ini saya potong saya potong kemudian ini saya potong ini saya potong fillet maksudnya saya fillet ini juga saya fillet ini saya fillet kemudian saya champer nilainya nilainya 1 garis ini dengan ini ini dengan ini kemudian saya hubungkan garis buat garis ini ke sini kemudian saya offset 19 19 garis miring 2 ini ke atas dan ke bawah dan saya trim 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 oke kemudian kemudian saya ganti dari senternya menjadi warnanya merah suaya ini juga merah oke sudah jadi objeknya lanjut kita buat garis dimensinya dli yang atas dulu dli dari sin titik ini ke sini klik dco enter setau spasi klik kemudian klik yang ini garisnya klik kanan pilih presisi kemudian dli lagi dari titik ini ke titik ini klik garisnya klik kanan presisi karena satu angka di belakang koma ya contohnya kemudian dli lagi titik ini ke titik ini 25 oke kemudian dari titik ini ke titik ini satu oke kemudian yang samping sini dli lagi dari titik ini ke titik ini kemudian dari titik ini ke titik ini kemudian klik dua kali garisnya ketik persen persen C klik di luar klik lagi garisnya ketik persen persen C klik di luar kemudian buat keterangan kita pakai perintah LA disini tarik kebawah tekan F8 klik 8 lagi luruskan klik enter ketik C1 C1 enter enter dua kali enter simbolnya dirubah klik garisnya ketik CH muncul tampilan seperti ini pilih yang ini sesuai kita besarkan row size menjadi 2 setengah oke skip tutup kemudian yang sebelah sini ketik lagi DLI enter dari sini ke sini klik DCO enter ke sini kemudian ke sini enter kemudian enter lagi titik ini ke titik ini enter klik klik dua kali titik persen persen C klik di luarnya enter kemudian kita buat tulisannya copy saja teks yang ini copy block ketik SC buat meneskalakannya agar lebih besar spasi atau enter klik tik 3 enter klik klik dua kali ctrl A block semua terus latihan tik 2 ctrl A ctrl U untuk menggaris bawah oke sudah sudah jadi mungkin garis teks dimensinya kekecilan kita bisa ubah di oh masih ada ini ketik LE lagi ini terangannya enter C 2 enter dua kali untuk simbolnya untuk samakan kita ketik MA saja MA enter klik contoh simbol yang ini klik arahkan kesini otomatis sama ya ketik D spasi modai modif di fitnya kita ganti 1,5 saja oke close nah rasanya oke ya sudah ya oke jika kalian suka dengan video ini silahkan like share and subscribe dan nantikan video di part selanjutnya kita akan membuat modeling 3D dari gambar 2D yang barusan kita gambar ini see you again selamat menikmati